Ragu untuk memulai bisnis karena kamu merasa kamu gak punya semua ilmu yang kamu butuhkan untuk mengembangkan sebuah bisnis? Perkenalkan saya Ayan Buntoro dan dalam video ini saya mau membahas ranjau keempat yang dapat menjebak kamu di dalam pemilihan bisnis kamu. Kalau kamu belum mendengarkan playlist video kuliah bisnis, pastikan kamu gobek kesana karena begitu banyak insight tips-tips yang kamu bisa pelajari. Nah saya sering mendengar Mbak Ayan saya gak bisa bisnis karena saya gak pernah berbisnis. Atau saya takut Mbak Ayan berbisnis lagi karena saya udah mencoba berkali-kali dan berakhir kebangkrutan. Nah bener gak sih teman-teman kalau kita harus mempelajari semua ilmu yang kita butuhkan untuk membangun bisnis dulu baru kita mulai. Atau kita harus punya ilmunya dulu. Well gak bisa teman-teman karena nyatanya tidak ada satu orang yang bisa memiliki semua ilmunya sebelum mereka membangun bisnis teman-teman. Lalu apa dong yang menjadi kunci kesuksesan pebisnis-pebisnis besar? Saya mau cerita dulu, waktu saya berusia 38 tahun, demi kesehatan saya saya memutuskan untuk mengubah gaya hidup saya dengan mulai berolahraga. Saya memilih untuk berenang teman-teman, namun sayangnya saya gak bisa berenang. Nah saya melakukan dua hal, yang pertama saya mulai memperhatikan anak-anak saya bagaimana mereka belajar berenang. Bagaimana mereka menggunakan papan dan melatih kaki dan tangan mereka. Nah yang kedua saya menemukan coach atau mentor berenang. Dia yang bisa memberikan saya input, mengevaluasi saya bagaimana saya harus melakukan gerakan-gerakan yang benar. Nah teman-teman ternyata ya ternyata saya mempelajari begitu banyak hal dari proses ini teman-teman. Untuk satu yaitu ternyata untuk menguasai sebuah skill, saya perlu keinginan yang kuat untuk memaju dan berkembang terus. Ini hal inilah yang menentukan kesuksesan saya di dalam mempelajari sebuah skill. Kaki keram, minum air tidak membuat saya berhenti teman-teman tapi terus berlatih. Dari sini teman-teman saya yang gak bisa berenang dan hanya berenang 300 meter, saya bisa berenang 2,5 kilometer setiap harinya hampir. Yang kedua saya pelajari yaitu saya membutuhkan coach atau mentor berenang. Dia yang bisa mengevaluasi saya, memberikan inputan kepada saya dan terus berjalan bersama dengan saya. Nah di sini kamu membutuhkan orang yang sudah melewati perjalanan yang akan kamu lewati sehingga dia bisa mengevaluasi kamu. Oke, so jangan ragu teman-teman untuk kamu yang merasa gak punya ilmunya, pastikan dalam kamu memulai bisnis, kamu harus punya seorang bisnis mentor atau bisnis coach teman-teman. Karena merekalah yang dapat membimbing kamu di dalam perjalanan kamu. Mau chat lebih silahkan klik. Kalau kamu suka video ini, please like, share, and subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye!